Intro Manusia yang akan mengalami kiamat adalah manusia terkutuk karena mereka menyembah berhala Menyekutukan Allah dan ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Mereka tidak lagi mencegah kemungkaran, gemar berbuat dosa, tidak mengerjakan sesuatu kecuali membuat Allah murka Dan senantiasa meremehkan perbuatan dosa-dosa tersebut Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa orang-orang yang akan mengalami kiamat adalah orang-orang yang paling jahat, sesat, dan kufur Mereka yang layak dimasukkan ke neraka pada hari kiamat gelap Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dan Abu Al-Khama Al-Farwi Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Safwan bin Sulaim dari Abdullah bin Salman Dari bapaknya Abu Khoreiroh dia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah akan menghempuskan angin yang sangat lembut Selembut sutra dari arah Yaman Abu Al-Khama berkata Seberat biji-bijian Sedangkan Abdul Aziz berkata Seberat biji sawi Dari keimanan kecuali Allah akan mewafatkannya Syahi Muslim Dalam hadis lain diriwayatkan Dari An-Waz bin Sam'an Radiallahu'an bahwa Rasulullah SAW bersabda Ketika mereka dalam keadaan demikian Tiba-tiba Allah mengutus angin sejuk Yang mencabut setiap jiwa manusia yang memiliki keimanan Dan tinggallah manusia kufur dan jahat Maka kiamat pun datang menghantam mereka Hadis riwayat Ahmad Dalam musnadnya Dan muslim Dalam sahinya Mereka itu disebutkan oleh Rasulullah SAW Sebagai generasi manusia terburuk di sisi Allah Mereka lebih rendah dari binatang sekalipun Allah telah memberikan anugerah yang banyak kepada mereka Hingga mereka hidup berkecukupan Tetapi kemapanan dalam kehidupan itu Tidak membuat mereka bersyukur Mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut Dengan banyak melakukan maksiat dan kekufuran Allah SWT berfirman Dan kami membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan Quran Surat Al-Baqarah ayat 15 Yang dimaksud Allah dalam ayat tersebut Adalah manusia yang mengalami kedatangan hari kiamat Allah SWT berfirman Katakanlah Muhammad Barang siapa berada dalam kesesatan Maka biarlah Tuhan Yang Maha Esa Pengasih memperpanjang waktu baginya Sehingga apabila mereka telah melihat Apa yang diancamkan kepada mereka Baik azab maupun kiamat Mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya Dan lebih lemah balah tentaranya Quran Surat Maryam ayat 75 Mereka itu orang-orang yang akan mengalami kiamat Yaitu orang-orang yang hidup serba berkecukupan Dengan rezeki yang melimpah ruah Allah berfirman Katakanlah Muhammad Apakah perlu kami beritahukan Kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya Dalam kehidupan dunia Sedangkan mereka mengira Telah berbuat sebaik-baiknya Quran Surat Al-Khafi Ayat 103-104 Rasulullah SAW Menjelaskan keadaan mereka Orang-orang yang akan digiring oleh api Dan bagaimana kehidupan mereka sebelum kiamat datang Setelah mencabut nyawa semua orang yang beriman Allah menganugerahkan nikmat yang melimpah ruah kepada mereka Sehingga mereka hidup tanpa kekurangan Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radiallahu'an Bahwa Rasulullah SAW bersabda Kemudian Allah Melepaskan angin dingin yang berhembus dari syam Maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman Kecuali dicabut nyawanya Sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan Mereka yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk Hingga setan muncul dan berkata Mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja Mereka menjawab Apa yang kamu perintahkan kepada kami Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala Mereka pun mengikuti saran tersebut Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba kecukupan Kemudian hari kiamat pun datang Hadis Riwayat Muslim dan Hadis Riwayat Ahmad Dari hadis di atas dapat diketahui Sifat orang-orang yang mengalami kiamat Bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang melimbah ruah kepada mereka Dan orang-orang beriman semuanya dimatikan Meskipun kadar keimanannya hanya sedikit Hal tersebut merupakan keagungan rahmat dan anugerah Allah bagi mereka Dari hadis di atas juga dapat diketahui tentang kiamat menghancurkan langit, bumi, bintang-bintang, peruntuhnya gunung-gunung, tumpahnya air laut, dan sungai serta berbagai pandangan yang mengerikan lainnya Selain itu hadis tersebut menyebutkan Bahwa orang-orang jahat yang mencampurkan adukan keimanan Kekufuran dan kemusrikan yang akan mengalami kiamat Rasulullah SAW juga menjelaskan Jika tanda kiamat yang pertama adalah turunnya dajjal Yang berarti kekacauan Dajjal dijelaskan akan keluar dan membuat kerusakan selama 40 hari Rasulullah SAW pun menyampaikan Sehari pertama seperti setahun Sehari kedua seperti sebulan Sehari ketiga seperti sepekan Dan hari-hari berikutnya seperti hari karyan Dajjal akan keliling muka bumi Dan seluruh bumi akan didatangi Kecuali Madinah dan Mekah Rasulullah SAW menyebutkan Hal itu dikarenakan Di setiap pintu gerbang Malaikan menghunuskan pedang yang menghalau dajjal Pada saat dajjal sudah tiba di Palestina Di waktu bersamaan kota Madinah akan berkecamuk Kaum muslimin sepakat keluar dan membunuh dajjal Maka keluarlah dari Madinah Seorang yang bernama seperti Muhammad Yaitu Muhammad bin Abdillah Yang juga keturunan Nabi Muhammad Dia memiliki julukan Mahdi Dan dikenal sebagai Imam Mahdi Dan ini adalah tanda kiamat kedua Terang Ustadz Basalamah Saat tiba di Mekah Maka terbentuklah pasukan jihad Yang mengejar dajjal menuju Palestina Lalu muncul tanda-tanda kiamat yang ketiga Yaitu pada saat pasukan Imam Mahdi Dan pasukan jihad itu tiba di Masjid Darul Baidah Hadis menyebutkan Di menara masjid itu Imam Mahdi solat asar berjamaah Saat itulah turun Nabi Isa Alayhi Salam dengan memegang kedua sayap malaikat Rambutnya yang basah menetaskan air Orang-orang saat itu mengenalnya Jika itu adalah Nabi Isa Dan orang-orang mengetahui Jika itu adalah masanya dajjal keluar Muslimin ketika itu semua paham Maka solat telah mereka Lalu menuju ke Palestina Kata Nabi Muhammad SAW Orang yang terakhir meninggal Dari kalian kalangan manusia Dia tidak mengetahui Jika semua orang telah mati Kecuali dirinya Kemudian dia masuk dengan gembalanya Ke kota Madinah Dan menemukan tidak ada kehidupan sama sekali Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di Madinah Maka saat itulah dia meninggal dunia Sebelum ditiup sangka kala terakhir Wallahu alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!